Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita bertemu lagi dalam otak pelajaran IPA Biologi kelas 7 Madrasa Sanamiya Asada Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang mikroskop Kalian bisa simak di buku LKS kalian halaman 30 sampai dengan halaman 31 Ada dua kompetisi dasar yang perlu kalian ketahui Yang pertama adalah menggunakan mikroskop dan peralatan pendukung lainnya untuk mengamati gejala-gejala kehidupan Yang kedua menerapkan keselamatan kerja dalam melakukan pengamatan gejala-gejala alam Tujuan pembelajaran pada materi kali ini Siswa dapat diharapkan menyebutkan bagian-bagian dari mikroskop Dan siswa dapat memahami cara menggunakan mikroskop dalam mengamati makhluk hidup yang berukuran mikroskop Pada kali ini kita tidak bisa menggunakan mikroskop langsung ya karena tidak ke sekolah Tetapi disini nanti saya akan memberikan penjelasan tentang langkah dalam menggunakan mikroskop Sejarah mikroskop ditemukannya ini sejalan dengan penelitian terhadap mikrobiologi Mikrobiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme atau makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil sekali Atau yang kita sebut sebagai jasa trenik Contohnya itu bakteri ataupun virus Pada tahun 1664, Robert Hall menggambarkan struktur reproduksi dari mold Mold ini adalah kapang ya Dia sejenis jamur yang ukurannya sangat mikroskopik atau sangat kecil Tetapi orang yang pertama yang dapat melihat mikroorganisme adalah seorang pembuat mikroskop amatir Yang berkebangsaan Jerman Itu kalian bisa lihat disitu gambarnya Ada lagi yang namanya Antoni van Leeuwenhoek Antoni ini dia membuat mikroskop yang sangat sederhana Kemudian dia dapat melihat organisme sekecil mikroorganisme Kita akan mempelajari apa itu pengertian dari mikroskop Mikroskop pertama kali ditemukan pada abad ke-16 Mikroskop berasal dari dua kata Yaitu pertama adalah mikro yang artinya kecil Dan skopein yang artinya pengelihatan atau melihat Jadi kalau digabungkan mikroskop ini artinya adalah alat yang digunakan untuk melihat benda yang berukuran sangat kecil Mikroskop zaman dulu itu sangat sederhana Karena yang tadi dibuat oleh si Antoni van Leeuwenhoek itu atau yang dilihat oleh Robert Hock itu Karena hanya memiliki satu lensa saja Seperti yang digambar itu Dia hanya memiliki satu lensa Tapi gambar ini Mikroskopnya yang terlihat ini adalah mikroskop yang sudah sekarang Sekarang ini bukan zamannya si Antoni tadi Nah disini kalau sekarang ini udah mikroskopnya udah majemuk ya Yang tergolong majemuk Jadi ada terdiri dari dua lensa ataupun lebih Nah mikroskop ini merupakan alat yang dapat menghasilkan bayangan dari benda yang di mikroskop menjadi lebih besar Jadi yang tadinya ukurannya mikro atau kecil banget Nah kalau kita menggunakan alat mikroskop ini Maka ukurannya akan terlihat lebih besar Makanya disini fungsinya mikroskop adalah Untuk melihat benda-benda atau organisme yang berukuran sangat kecil Mikroorganismenya contohnya misalnya adalah Bakteri, jamur, virus, dan ataupun sel jaringan ya Yang bisa dilihat dari hewan maupun tubuh Ada dua proses terjadi pada saat menggunakan mikroskop Yang pertama adalah proses perbesaran Yaitu mikroskop menyebabkan benda-benda kecil terlihat besar Dan sanggup membesarkan objek Misalnya seperti kita mau foto ya Kalau kita mau foto ya secara keseluruhan itu terlihat kecil Tapi kalau kita mau fokus hanya satu Kita berbesar, kita zoom istilahnya seperti itu Nah ini juga mikroskop seperti itu ya Jadi dia bisa men-zoom ya mikroorganisme Yang ukurannya tadi sangat kecil sekali Jadi terlihat lebih besar Kemudian yang kedua prosesnya adalah proses pengurayan Di sini mikroskop itu dapat memperjelas pola-pola rumit Yang tidak terlihat oleh mata pelanjang Mikroorganisme itu ukurannya tadi sangat kecil sekali Itu akan bisa terlihat sampai dalam-dalamnya Dalamnya organisme tersebut Ya itu akan terlihat ya Jadi bisa dijelaskan pola-pola rumit Selanjutnya di sini kalian bisa lihat Di sini ada macam-macam mikroskop ya Jadi macam-macam mikroskop itu bisa dibagi berdasarkan sumber cahayanya Ya mikroskop dibagi menjadi dua Mikroskop cahaya atau optik dan mikroskop elektron Kalian bisa lihat di sini Di sini mikroskop yang cahaya Di sini sebentar saya kasih pen Biru warna Di sini ada mikroskop gambar-gambar ini Ini mikroskop cahaya Ini mikroskop cahaya Pastinya sumbernya adalah cahaya Mikroskop cahaya sendiri itu dibagi lagi menjadi dua Menjadi dua kelompok besar ya Untuk yang mikroskop cahaya Jadi yang pertama adalah berdasarkan kegiatan pengamatan Dan kerumitan kegiatan pengamatan yang dilakukan Nah berdasarkan kegiatan pengamatannya Mikroskop cahaya ini dibedakan menjadi mikroskop diseksi Untuk mengamati bagian permukaan Dan mikroskop monokuler Nah yang seperti gambar ini Monokuler dia hanya ada satu lensanya saja di sini ya Dan ada juga yang mikroskopnya binokuler Binokuler itu ada dua Seperti ini Jadi lensanya Ini namanya lensa Lensa okuler ya Itu ada dua Di sini ini namanya binokuler Kalau yang hanya satu namanya monokuler Jadi mikroskop monokuler ini hanya memiliki satu lensa okuler Dan binokuler memiliki dua lensa okuler ya Yang kedua berdasarkan kegiatan pengamatan yang dilakukan Mikroskop dibagi menjadi dua Ada mikroskop sederhana Yang umumnya digunakan oleh para pelajar Seperti kalian ini ya Dan Mikroskop riset Atau mikroskop yang Lebih spesifik lagi gitu ya Dan untuk ini contohnya misalnya Mikroskop elektron Nah biasanya ini digunakan Untuk yang lebih spesifik lagi Yang seperti virus ya Virus itu akan bisa terlihat Dengan jelas kalau kita menggunakan mikroskop elektron Jadi ini masih Yang A ini masih mikroskop cahaya Yang B ini adalah mikroskop monokuler ya D hanya satu lensa Kemudian yang C nya adalah mikroskop binokuler Tadi dua lensa Dan yang D ini adalah mikroskop digital Yang bisa disambungkan ke komputer gitu ya Dan ini mikroskop elektron Ini juga bisa disambungkan ke komputer Dan ini perbesarannya bisa sampai 500 kali lipatnya Dari mikroskop cahaya biasa ini Jadi bisa sangat terlihat banyak sekali ya Virus ukurannya mikron itu Kemudian ada bagian-bagian utama dari mikroskop nih ya Bagian utama mikroskop itu dibagi menjadi dua Secara garis besarnya Yang pertama adalah bagian optik Kalian bisa perhatikan gambarnya disini Yang sudah saya beri kotak-kotak Nanti kalian bisa lihat ada perbedaan warnanya juga Jadi yang pertama bagian mikroskop secara umum Yang utamanya adalah optik Bagian optik ini terdiri dari kondensor Kondensor itu fungsinya Dia sebagai tombol pengatur pemusat Atau pengatur intensitas cahaya Pengatur keluar masuknya cahaya Kemudian ada lensa objektif Nah lensa objektif ini kalian bisa lihat disini ya Ini lensa objektif itu dia untuk memperbesar objek Jadi terlihat nanti ukurannya lebih besar dari yang kita kelihatannya ya Kemudian ada lensa okuler Lensa okuler ini adalah berfungsi untuk penampakan objek Nah biasanya yang lensa okuler ini Tadi kan ada yang mono ada yang minokuler ya Ini dia lensa okuler ini adalah lensa pengamat Lensa yang dekat dengan mata pengamat Jadi tempat kita ngintip lah istilahnya gitu ya Selanjutnya yang kedua bagian utama mikroskop adalah Bagian non-optik Nah bagian non-optik ini yang terdiri dari kaki Kaki mikroskop itu dasar mikroskop ya Fungsinya untuk menjaga kedudukan mikroskop Kemudian ada bagian lengannya mikroskop Itu adalah bagian untuk dipegang ketika kita nanti mau pindahkan Kemudian ada meja objektif Di sini meja objek Meja objek ini adalah tempat meletakkan Di sini kalian bisa lihat di sini ya Tempat meletakkan nanti preparatnya Sample yang akan kita lihat di sini Preparatnya itu berbentuk seperti pecahan kaya pecahan kaca ya gitu ya Kemudian ada pemutar halus Pemutar halus mikrometer Nama lainnya itu adalah memfokuskan bayangan secara lambat Nah di sini bisa diputer Ya selanjutnya ada pemutar kasar atau makrometer Itu untuk memfokuskan bayangan secara cepat Nah ini juga bisa diputer Ya bisa diputer juga Dan dia juga fungsinya sebagai menurunkan Lensai ya Dia bisa naik ke atas Bisa naik ke atas ataupun turun Selanjutnya ada penjepit Menjepit preparat di sini ya Jadi di sini dia ada penjepitnya Jadi kalau preparatnya tadi kita taruh di meja objek ini Nanti kita jepit supaya dia tidak bergeser-geser ya Selanjutnya ada tempat lensa objektifnya di sini Revolvernya Revolver nama lainnya ya Ini bisa kita puter Nanti kita puter sampai klik Bunyi klik itu akan pindah tempat dia Kemudian ada tabung mikroskopnya di sini Tabung mikroskop ini penghubung antara lensa okuler dengan pegangan atau dengan revolver ini juga ya Ini penghubung lensa okuler dengan lensa objektif yang ada di bawahnya sini Selanjutnya ada lampu atau sumber cahaya Nah ini lampu ini bisa sumbernya bisa sumber cahaya matahari ataupun bisa sumber listrik Bisa kalau sumber listrik nanti ada on offnya disini ada kabel untuk kita masukkan ke stok kontak ya Oke, bagaimana cara menggunakan mikroskop? Jadi ada beberapa langkah dalam menggunakan mikroskop Di sini kita bisa lihat, kalian bisa perhatikan gambarnya ya Langkah-langkah menggunakan mikroskop Yang pertama, ya gambar pertama kalian bisa perhatikan di sini Pegang lengan mikroskop dengan salah satu tangan Jadi yang setangan kanan misalnya memegang lengan ya mikroskop Yang satunya lagi memegang kakin mikroskop di sini ya Dan kemudian letakkan mikroskop di atas meja pengamatan dengan bagian lengan tepat berada di hadapan kalian Ada di hadapan kita gitu Lalu lensa dan cermin dengan menggunakan kertas tisu ini nanti dibersihkan Ya, kemudian dipasangkan Sini kan cerminnya, ini masih pakai sumber cahaya matahari ya Ini cerminnya bisa dicopotin ya Nah, cerminnya, oh maaf, cerminnya itu juga ada dua ya Ada cermin cembung, ada cermin ininya apa sih nadatar Kemudian, di sini yang langkah kedua adalah Agar didapat medan penglihatan yang baik Putar revolver Jadi revolvernya tadi saya bilang itu dia bisa diputar sampai bunyi klik itu Sehingga diperoleh perbesaran terkecil pada lensa objektif yang searah dengan lensa okuler dan tubulus Atau bagian tabungnya sih okuler Selanjutnya langkah ketiga adalah putarlah cermin mikroskop ke arah sumber cahaya Sambil melihat melalui lensa okuler Jadi dilihat di sini ya, kita putar cerminnya sambil kita lihat Sehingga diperoleh medan yang terang tanpa bayangan benda lainnya Selanjutnya yang keempat adalah letakkan preparat yang akan kalian amati di atas meja benda Lalu jepitlah dengan penjepitnya sehingga cahaya yang terkumpul dalam kondensor itu menembus kaca benda Dan yang kelima adalah kita atur fokusnya ya Nah, ada dua cara untuk mengatur fokusnya Yang pertama adalah dengan menggunakan perbesaran lemah Jadi perbesaran lemah itu dengan cara lensa okuler Lensa okuler itu yang di sini ya Lensa yang dekat tengah mat ini dengan perbesaran 5 kali Dan lensa objektif yang ini dengan perbesaran 10 kali Jadi angka yang terkecil Nah, ini dia lensa objektif ini dia ada nomor-nomornya ya Sama dengan lensa okuler juga ada nomor-nomornya Jadi kita pakai lensa okulernya misalnya 5 kali Nah, kalau lensa objektifnya kita pakai perbesarannya 10 kali Jadi kalau 5 dikali 10 berarti 50 Berarti perbesaran totalnya adalah 50 Bagaimana caranya? Dengan cara menurunkan lensa okuler serendah mungkin Lensa objektif juga diturunkan sampai berjarak kira-kira 8 mm dari kaca preparatnya ya Setelah itu arahkan salah satu mata kita Kita intip gitu ya Ke lubang lensa okuler sambil memutar-mutar makronya Nah, makronya ini kita putar-putar agar dia bisa turun naik ya Nah, kemudian sampai diperoleh gambaran preparat yang jelas gitu Biar kelihatan zoomnya Kemudian, atau dengan kita lakukan dengan Yang kedua caranya adalah dengan perbesaran kuat Nah, kalau kita sudah pakai perbesaran lemah Kita lanjutkan dengan perbesaran yang kuat Yaitu dengan cara lensa okuler Dengan perbesaran 12,5 Dan lensa objektifnya dengan perbesaran 60 kali Jadi 12,5 x 60 Ya, x 60 kali Sehingga preparat dapat diamati dengan perbesaran Totalnya 750 kali Nah, bagaimana caranya? Mulailah dengan menutup preparat dengan kaca penutupnya Di sini cover glass nama lainnya Lalu, naikkan kondensor Sampai mau menyentuh kaca preparat Kemudian, bukalah diafragma selebar-lebarnya Dan turunkan diafragma itu adalah Untuk tadi, apa namanya Keluar masuk ke cahaya ya Bisa kita fokuskan Kemudian, bukalah diafragma selebar-lebarnya Dan turunkan lensa objektif Sampai hampir menyentuh kaca penutup preparat Setelah itu dengan makro Yang ini juga dengan makro itu Kita bisa naikkan lensa objektif Sampai diperoleh gambaran preparat yang jelas Setelah itu mikroskop selesai digunakan Pastinya kita bersihkan ya Harus kita jaga dan bersihkan Mikroskop itu ada caranya juga Dengan menggunakan si Kita simpannya dengan baik Nah, ini adalah gambaran ya Mikroorganisme yang dilihat melalui mikroskop Kita bisa lihat di sini Setelah kamu lihat di bawah mikroskop itu Gambarannya atau yang terlihat seperti ini Ini yang pertama, gambarnya pertama adalah gambar bakteri ya Yang terlihat ini adalah gambar bakteri Kalau yang ini contohnya terlihat itu adalah paramecium Yang biasanya ada di air-air yang kotor gitu Kemudian, ini juga ternyata nyamuk Bisa kita amati ya Nyamuk walaupun kita kelihatan dengan kasat mata Bisa kita amat lihat Tapi di bawah mikroskop kita bisa lihat dengan jelas Bagian-bagian organnya dari nyamuk ini Kemudian, ini amuba Amuba juga ada di Biasanya banyak di air gitu ya Di bagian dari protista Banyak di bagian air-air yang kotor Kemudian, dari jaringan tumbuhan Juga kita bisa lihat stomata Stomata ini nih seperti mata gitu ya Mudahnya dia stomata ini Dia bisa membesar, bisa mengecil lubangnya Ya, stomata ini biasanya ada di jaringan daun ya Ada di bagian daun Ini fungsinya di daun itu untuk keluar masuknya Karbon dioksida dan oksigen Ini juga ya Ini adalah jaringan epidemis yang ada di bawang Yang ada di bawang ya Kemudian, yang ini adalah jamur Jamur yang biasanya ada di tempe Contohnya, misalnya ini adalah jamur di zopur Jadi, kita bisa lihat ini Yang panjang-panjang itu adalah misiliumnya Kalau di tempe, kita lihat ada yang putih-putihnya itu Nah, putih-putihnya itu adalah jamur Ini adalah misiliumnya Yang putih-putihnya itu adalah misiliumnya Kalau cuma ada satu lembar, namanya hiva Kalau berkumpul jadi banyak, namanya misiliumnya Ini dilihat di bawang mikroskop seperti ini Bentuk dari, misalnya contohnya adalah jamur tempe Nah, satuan yang biasanya digunakan pada objek yang terlihat Mengenai mikroskop ini Ukurannya yang kecil banget ya Itu namanya mikron Jadi, satu milimeter itu sama aja dengan seribu mikron Dan ini perbesaran tolannya didapat dari hasil perkalian Perbesaran lensa objektif dengan lensa eaukler Seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya Perbesaran lensanya Oke, sampai disini dulu Kita mempelajari tentang mikroskop Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe channel MTS Asada Dan juga follow IG Dan juga follow Facebooknya MTS Asada Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih